Komunikasi adalah, ada dua kata kunci, satu adalah interaksi, dua adalah proses. Jadi, komunikasi adalah interaksi dan proses. Kemudian, apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif adalah komunikasi antara penyampir pesan dan penerima pesan yang sama-sama kedua belah pihak saling menyenangkan dan saling menguntungkan. Dan kedua belah pihak memiliki dan mengerti tujuan dari komunikasi itu. Yang kedua, tujuan komunikasi. Apa sih tujuan kita berkomunikasi? Tujuan komunikasi itu antara satu, mentransfer knowledge, menyampaikan ilmu pengetahuan, informasi kepada komunikan, dari komunikan, dari komunikator kepada komunikan, atau dari, katakanlah dari pengajar kepada murid, kalau di pendidikan pormat, atau dari dosen ke mahasiswa, atau sebaliknya dari mahasiswa ke dosen, bisa saja. Mentransfer knowledge, tidak hanya ilmu itu berasal dari dosen ke murid, tapi dari murid, dari mahasiswa ke dosen, juga bisa. Kemudian tujuan kedua adalah dalam berkomunikasi adalah dapat merubah atau dapat memberikan pemahaman kepada seseorang agar apa yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik. Dan tujuan ketiga adalah bisa sebagai entertain atau sebagai hiburan. Dan masih banyak tujuan lain dalam berkomunikasi. Itu salah satu atau tiga daripada beberapa tujuan dalam berkomunikasi. Terima kasih. Terima kasih.